SMA Negeri 1 Sleman SMA Negeri 1 Sleman telah memulai program Adiwiata dengan memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan sekaligus bisa menjadi media belajar bagi siswa. SMA Negeri 1 Sleman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sleman. Perkenalkan saya Fatmiati SPD-MPD, Kepala SMA Negeri 1 Sleman. SMA Negeri 1 Sleman sebagai satuan pendidikan yang memiliki visi berkarakter mulia, unggul dalam prestasi, menguasai teknologi maju, serta berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan, ada beberapa indikator yang nanti akan tercermin. Antara lain, semua warga sekolah memiliki budaya bersih dan peduli lingkungan. Di dalam pembelajarannya, Bapak Ibu Guru mengintegrasikan dengan lingkungan. Para siswanya memiliki pengetahuan terkait dengan pengelolaan sampah dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Untuk menggapai visi tersebut, maka kita memiliki misi. Antara lain, merencanakan, melaksanakan penilaian kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan dengan lingkungan hidup. Di samping itu, sekolah menciptakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sarana-prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, diupayakan semua ramah lingkungan. Banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh pendidik, oleh tenaga kependidikan, maupun oleh siswa. Di dalam sekolah, para siswa melakukan kegiatan-kegiatan pemilahan sampah, perawatan tanaman, peduli terhadap plastik, sehingga di sekolah bisa tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk menguatkan karakter dari para siswa, maka guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Kegiatan di luar, para siswa melaksanakan kegiatan seperti halnya penghijauan atau repolisasi yang bekerja sama dengan kalurahan-kalurahan yang ada di sekitar sekolah. Semua terintegrasi dalam kegiatan peduli terhadap lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Sleman untuk memujudkan sekolah adiwiata, antara lain, kebersihan sanitasi dan drainase. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan oleh warga sekolah secara rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan menggunakan wasteful otomatis, berbekal teknologi motion sensor akan menghemat penggunaan air serta menjadi solusi cuci tangan yang benar secara higienis dan ekonomis. Pembersihan drainase secara berkala bertujuan untuk menjaga agar lingkungan sekolah tetap bersih dan seluruh air berfungsi secara maksimal. Untuk menjaga kebersihan toilet, petugas kebersihan membersihkan toilet secara rutin. Pengelolaan Sampah Melalui gerakan BBM, bawa botol minum atau tamber secara bertahap untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Mengelola sampah daun menjadi kompos selain dapat menghiburkan tanaman juga menjadi solusi permasalahan sampah daun di sekolah. Daur ulang botol plastik menjadi barang yang bernilai guna dapat mengurangi sampah sekaligus memelihara lingkungan. Sampah plastik dapat dijadikan barang yang bermanfaat dan bernilai jual. Penyampaian materi lingkungan hidup karya siswa dapat dilakukan melalui kurikulum secara integrasi. Dan latar belakang pelaku ira usaha itu memulai berusaha ini. Salah satunya adalah yang sedang kalian lihat di video mengenai pelaku ira usaha Magal Arpa. Kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Sleman pada tahun pelajaran 2021-2022 memasukkan program adiliyata di salah satu kegiatan siswa, yaitu berupa tanaman asuh. Tujuan program tanaman asuh adalah menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekaligus menanamkan karakter tanggung jawab. Penyiraman toga dilakukan secara rutin oleh siswa yang tergabung dalam PMR sesuai jadwal. Pembuatan biopori di sekolah memiliki manfaat untuk mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, serta sebagai konservasi air. Kadir Adiwiata membuat tulisan yang berisi himbauan untuk hemat air dari bahan kertas daur ulang. Selain dapat menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk berhubung terhadap konservasi air, pembuatan tulisan himbauan hemat air yang menggunakan kertas daur ulang juga turut mensukseskan program daur ulang sampah kertas. Konservasi Hemat Energi Panel suroi yang dibuat oleh Kadir Adiwiata dapat digunakan sebagai sumber energi listrik alternatif di sekolah. Dengan mematikan alat-alat listrik ketika tidak digunakan, merupakan usaha untuk menghemat energi. Sesuai SMA Negeri 1 Sleman membuat berbagai macam produk inovatif menggunakan bahan dasar tanaman lidah buaya. Selain memanfaatkan tanaman lidah buaya di sekolah, juga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan produk inovatif. Kampanye dan publikasi gerakan BBLHS Program Adiwiata di sekolah juga diterapkan di lingkungan sekitar, salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga sekitar. Mading dibuat oleh siswa ekstrakulikuler jurnalistik dengan menggunakan limbah kertas. Membentuk jejaring kerja SMA Negeri 1 Sleman bekerja sama dengan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Pemberdayaan Kader Adiwiata Para Kader Adiwiata menjadi motor budaya hidup bersih dan cinta lingkungan di SMA Negeri 1 Sleman. Demikianlah profil sekolah Adiwiata SMA Negeri 1 Sleman. Sekolah berkarakter dan berawasan lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa! Kader Adiwiata Kader Adiwiata Kader Adiwiata Terima kasih telah menonton!